Intro Halo guys, kembali lagi di channel Youtube Bian Bote Kid Nah, kali ini kita pengupgrade-kan, pengerjaan tentang di dunia mobil Land Cruiser Nah, jadi saat ini kita sedang melakukan progres pengerjaan ada mobil Land Cruiser ini mobilnya sudah di-fast lift-kan jadi akan kita pasangkan body kit keluaran Walt Disney Nah, ini juga lagi ada kita pengupgrade-kan nih ini mobilnya tahun, tahun berapa Don? 2013 2013, nah ini kita fast lift-kan dan nanti teman-teman harus saksikan juga nanti hasilnya seperti apa karena ini project akan lumayan cukup makan waktu nih ini perjalanan masih panjang jadi ini, kita saat ini sedang melakukan progres pengerjaan jadi guys, kedua mobil ini adalah customer lama saya yang mobil ini dulu beliau pernah mengupgrade-kan mobil Alphard-nya jadi masuk lagi dan yang ini, kalau teman-teman lihat di video saya cari aja, tinggal di scroll, tinggal cari-cari itu pernah kita melakukan pengerjaan mobil yang tipe seperti ini kita pasangin body kit menggunakan versi yang wad dan dia masukin lagi nih ini mobil keduanya jadi dia puas dengan hasil pengerjaan kita jadi dia masukin lagi ya sekitar 2 tahun yang lalu lah beliau pasangkan body kit di tempat kita nah oke, jadi saat ini sedang melakukan progres ya itu harus melakukan penyepingan nah, yuk kita lihat dulu melakukan penyepingan teman-teman lihat jadi ini saat ini ya masih di operasi ya operasi ada lakban-lakbannya ini sebenarnya buat pegangan aja supaya nggak jatuh supaya biarnya itu diem jadi ini kita emalkan dulu setelah kita melakukan pengemalan nanti barulah kita masuk tahap penempulan supaya hasilnya itu rapi presisi dan juga nggak bergelombang kayak mie instan itu mie lifting itu nggak akan terjadi di manager kita karena mengatasinya untuk mengenai tentang gelombang-gelombang ini di kita pun harus sangat litih makanya kalau pengerjaan seperti ini nggak bisa terburu-buru guys jadi agak makan waktu ya nah, nanti teman-teman lihat nih untuk step-step pengerjaannya di bengkel kita khususnya untuk mobil lane cruiser jangan kemana-mana jangan di skip terus saksikan di channel youtube dan jangan lupa di subscribe dulu guys oke selamat menikmati 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 bodykitnya apa aja nah yuk kita lihat nah karena kita dicuci dari belakang kita lihat dulu di bagian belakang yang pertama mulai dari daktil ya nah ini kita kasih tambahan daktil karena kalau misalkan karena ini bodykitnya add-on tambahan nah dikasih daktil ini kayaknya agak kurang fontinya agak kurang jadi harus kita pasangkan daktilnya seperti ini nah ini lumayan cukup besar juga ya kalau kalau di tangan saya nah ya seginilah lebarnya jadi menyesuaikan juga dengan si upper spoiler dan juga si bodykit jadi kalau temen-temen lihat dari belakang nih nah ini bener-bener sangat kocok selain juga bodykit ini kita kombinasi dengan warna silver dan juga ada variasi lembrick sebenarnya bukan lembrick ini ya cuman variasi aja dan dia ada model konsep disfusor ya jadi ada 1234 kiri dua kanan dua jadi melambangkan bahwa mobilnya ini lebih jatuhnya ke sport jadi nilai tekstur lekukan profesionalnya itu dapat juga untuk di bagian belakang dan memang walaupun dia ada diffuser pun juga ini desain dari si sport ini dia enggak terlalu kaku dan enggak terlalu lebay juga untuk dari konsep CD futernya jadi memang mereka mendesain menyesuaikan dari si besarnya si mobil ini Oke nah lanjut di bagian samping kita Hai nah ini bagian samping dia juga ada sampingnya ada tambahan white body dan ini pun juga add-on dan kita kasih karet supaya hasilnya lebih rapi nah ini semuanya di bagian samping vendor dan juga di bagian pintunya juga ada nih nah kelebihannya di kita apa sih untuk pengerjaan nah yang kita utamakan itu adalah dari tingkat kerapian yang paling pertama adalah dari mat-natnya ini nah ini harus bener-bener presisi makanya saya suka eh bilang kalau misalkan mat-nat seperti ini teman-teman kalau ingin melakukan pemasangan bodykit harus diutamakan ini pemelihatkan di bagian nat serta selain itu juga dari pemasangan dan juga hasil finishingnya seperti apa apakah berlombang ataupun juga tidak jadi bener-bener kita harus memberikan hasil yang maksimal Oke jadi udah di bagian vendor dan kemarin karena ini mobilnya upgrade-an ya yang saya bilang dan dia pun juga masih pakai foodstab nya juga nggak diganti jadi kemarin saya sempat berbicara kepada si pemiliknya bahwa foodstab ini harus diganti dengan versi yang terbarunya karena kalau misalkan masih pakai foodstab yang lama itu juga nggak bisa terpasang karena nanti di bagian yang lepukannya sini dia berbeda nih tuh nah dan ini juga foodstab sudah kita pasangkan dengan versi yang terbaru dan dia ada lampunya dalam pusingannya coba kita buka nah nyala oke nah selain itu juga di bagian depan juga sama ya dia ada white body nya juga jadi kalau teman-teman yang ingin melakukan pemasangan pemasangan seperti ini itu diwajibkan harus ganti velgnya nanti velgnya harus disesuaikan juga sih bodi kitnya makanya kalau pengen melakukan pemasangan bodi kit yang pertama kali dulu harus dipasang sih bodi kitnya nanti untuk bagian velg teman-teman harus menyesuaikan karena teman-teman harus melihat lebarnya berapa karena nanti kalau misalkan nggak dilebarin nanti jadinya akan tenggelam seperti ini karena ini masih menggunakan velg yang standar teman-teman harus menyesuaikan supaya velg ini keluar jadi nanti lebih kelihatannya itu adu manisnya juga enak nah kenapa saya suka bilang harus pasang bodi kit dulu jadi nanti bisa menyesuaikan juga kira-kira dengan si velg yang terbaru ini apakah mentok atau enggak dengan dari si bodi kit-bodi kitnya ini nah tapi kalau misalkan bodi kitnya ini sih temen lumpang doang ya jadi dia nggak ada space lebih apa lebih turun ke bawah untuk bagian sampingnya ini enggak dan ini pun juga masih sama nih karpetnya nah temen-temen lihat nah jadi ini harus benar-benar sama juga jadi enggak ada lebih lebar enggak ada yang lebih menonjol dan hal dalam-dalam seperti ini pun ini juga harus kita perhatikan supaya hasilnya pun juga maksimal dan juga rapi jadi hal-hal yang bagian dalam-dalam aja ini kita perhatikan apalagi di bagian luar itu wajib kita harus perhatikan oke lanjut di bagian depan 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 ini benar-benar sanggar banget nih cara nah ini bagian depannya Wow ya konsep ini ada lampu lednya kita kasih lampu led kiri lima kanan lima serta kita kasih pemanis juga lah warna silver untuk menyamakan di bagian belakang juga serta di bagian sendernya juga ada lampu juga jadi total ada lima lima 10 ada total 14 nah ini juga kita kasih kombinasi warna silver dan hasilnya benar-benar rapi banget kalau untuk melakukan pemasangan kita nah ini yang saya bilang eh mobil itu kedua dari customer saya dan sebelumnya saya berterima kasih untuk telah memperkai bengkel kita untuk melakukan modifikasi untuk mobil-model seperti ini nah karena rapihan pastilah yang kita utamakan jadi kalau misalkan hasil kita nggak rapi pun juga nggak mungkin kita dapat mobil-projek kedua dari satu pemilik ya oke teman-teman harus lihat semua penting benar-benar penting-penting-penting banget karena ini yang menjadi detail terapihan setelah kita melakukan pemasangan bodykit Oke see you Terima kasih teman-teman yang sudah menonton di channel YouTube dan bodykit yang belum subscribe jangan jangan lupa saya minta dukungan kalian di subscribe selamat menikmati 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 selamat menikmati